Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas, Jember. Saudara, pandemi COVID-19 ternyata banyak memunculkan kreativitas warga di Jawa Timur. Di Kota Malang, seorang perajin furniture beralih memproduksi mainan kayu untuk balita. Sedangkan di Kabupaten Jember, seorang ibu rumah tangga membuat selai jeruk saat menghabiskan waktu di rumah karena pandemi. Kreativitas pertama datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Seorang perajin furniture, Yusuf Avandi, berubah haluan membuat mainan balita dari bahan kayu. Mainan tersebut adalah Montessori. Mainan ini berfungsi merangsang perkembangan motorik, saraf, panca indera, kecerdasan otak hingga emosi anak. Mainan ini terbuat dari kayu pinus. Yusuf beralih memproduksi mainan ini karena usaha mebel miliknya, yakni meja, kursi hingga lemari, sepi pembeli di saat pandemi COVID-19. Ini Yusuf beserta dua orang karyawannya, kewalahan memenuhi pesanan mainan Montessori. Pesanan datang tidak hanya dari dalam negeri, namun juga luar negeri seperti Singapura hingga Australia. Kalau mainan anak-anak malah sebaliknya, enggak seperti kebutuhan lain seperti furniture. Mainan anak akhir-akhir ini malah permintaannya dari klien-klien itu malah meningkat. Ya mungkin karena anak-anak kecil sekarang sering belajar di rumah atau orang tuanya juga lebih sering di rumah, akhirnya mereka malah cari kegiatan buat di rumah. Kreativitas di saat pandemi COVID-19 juga muncul dari seorang ibu rumah tangga bernama Novi Kus Priandani, asal Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Berawal dari banyaknya menghabiskan waktu di rumah selama pandemi corona, ia berhasil memproduksi selai jeruk tanpa bahan pengawet. Pembuatan selai jeruk diawali dengan mengupas dan memeras buah jeruk, lalu campur dengan gula dan tepung terigu, dan rebus di atas api yang tidak terlalu panas. Adonan tersebut akan mengental dan menjadi selai yang dikemas ke dalam botol. Satu botol selai jeruk dijual Rp35.000. Kreativitas memang tak mengenal batas, waktu dan tempat. Lalu bagaimana dengan Anda? Tim Liputan Kompas TV